Hari menjelang siang, sekitar 40 siswa kelas 6 masih tekun mengikuti pelajaran di SD Negeri 1 Curug, Bengkulu. Dengan seksama mereka memperhatikan sang guru yang sedang menjelaskan pelajaran muatan lokal tentang aksara kaganga di depan kelas. Nama kaganga merujuk pada 3 aksara pertama pada urutan 28 huruf, yaitu K-G-N-A. Penulisannya pun unik. Huruf-huruf ini ditulis dengan cara ditarik ke kanan atas dengan sudut kemiringan 45 derajat. Kini aksara kaganga terancam punah. Pasalnya tidak banyak lagi warga lokal yang memahami sekaligus mampu mengajarkan aksara kaganga. Sebenarnya saya tidak basicnya dari agama ya, dari muatan lokal itu, guru kaganga ya, tapi agama. Tapi karena tidak ada tenaga yang ahli di bidang itu, akhirnya saya merangkap di bidang kaganga. Sebenarnya karena kebetulan saya ini orang rejang, maka saya ditunjuk oleh kepala sekolah, ya kebetulannya diangkat menjadi guru kaganga di kelas 4, 5, dan 6. Syamidi Rahman baru pensiun satu tahun lalu sebagai guru di SD Talang Benih Kabupaten Rejang, Lebong. Ia mengajar huruf kaganga sejak beberapa tahun silam. Menurutnya huruf kaganga bisa dipelajari dengan syarat menguasai materi dasar dulu. Sulit itu kalau kita belum tahu dasar. Sama dengan umpamanya, ini umpama ya. Kalau kita mau membaca Al-Quran, kita harus menguasai huruf hijaiyah itu dulu. Dari alib, batas, sajim sampai dengan ha. Jadi kalau sudah ada kita tahu dasar hurufnya itu, tinggal kita memberikan tanda perubahan bunyi, maka kita lancar. Di Kabupaten Rejang, Lebong sendiri saat ini mulai sulit menemukan warga yang memahami aksara kaganga. Karena saya SD-nya udah lama, zaman SD itu belum diajarkan, ya nggak tahu. Kurang. Walaupun kita orang rejang itu udah bisa. Oh, aksara kaganga saya kurang sih, tapi kalau sekedar untuk info-info sedikit-dikit tahu. Menurut sejarah, aksara kaganga awalnya berkembang di kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Karena terletak di wilayah hulu Sungai Musi, aksara ini juga sering disebut aksara ulu. Aksara kaganga lalu menyebar ke daerah-daerah yang dilalui aliran Sungai Musi. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Oto Ferdinand melaporkan untuk Kompas TV. Kabupaten Rejang Lebong.